IPK aman, pekerjaan aman, dan organisasi juga aman Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube teropong pengetahuan Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi tips kepada teman-teman semua penonton Setia channel youtube teropong pengetahuan Tipsnya adalah Bagaimana cara membagi waktu Kuliah Organisasi Dan juga bekerja Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Adir Andika Pratama Saya disini lulusan dari salah satu universitas yang ada di Yogyakarta ya teman-teman Nah disini saya akan coba untuk sharing ke teman-teman semua Bahwa bagaimana sih cara membagi waktu Kuliah, organisasi, dan juga bekerja Pada saat saya mengambil organisasi Disitu saya mencoba untuk membagi waktu saya Antara kuliah dan organisasi sendiri Yang dimana saya agak merasa kesulitan Kenapa? Karena saya baru pertama kali Mengalami hal ataupun kejadian seperti itu Padahal sebelumnya kan saya fokus saja ke kuliah di semester 1 Namun ketika di semester 2 Saya sudah mulai mencoba untuk mengambil organisasi Salah satunya adalah organisasi badan eksotif mahasiswa Dan disitu saya mendaftarkan diri sebagai staff kementerian dalam negeri Yang dimana untuk tugasnya sendiri ya mungkin teman-teman yang disini anak BEM sudah pada tahu ya untuk tugasnya sendiri Nah disitu saya masih kebingungan bagaimana supaya IPK saya itu bisa stabil Ya mungkin di atas 3,5 lah bisa stabil Kemudian bagaimana juga organisasi saya itu bisa lancar berjalannya Nah yang pertama adalah tipsnya Yaitu coba kalian melakukan yang memang benar-benar kalian ingin lakukan di hari tersebut Biasanya kan dari kita mungkin merasa gabut mengisi hari-harinya Tapi ketika kalian sudah masuk ke organisasi Pasti kalian bakalan ngerasain Oh susah banget ya bagi waktunya antara organisasi dan kuliah Sehingga kalian lebih memilih organisasi Ataupun kalian malah keluar dari organisasi dan fokus ke kuliahnya Nah coba prioritaskan Nah yang pertama ini adalah prioritaskan pekerjaan kalian terlebih dahulu Misalnya pada hari tersebut kalian harus mengerjakan tugas ya udah dikerjain Kemudian kalian harus bertemu dengan si X Kemudian si Y Yaudah ketemuin Selesaikan di hari itu saja Jangan menunda-nunda Kenapa? Karena ketika kalian menunda satu hari saja Otomatis untuk hari berikutnya kalian bakalan kesulitan Seperti itu ya teman-teman Nah kemudian yang kedua adalah Coba tulis di dalam buku tulisan ataupun di dalam memo kalian Di dalam HP kalian di cacatan Nah dituliskan apa saja sih yang ingin kalian lakukan pada hari tersebut Ditulis biasanya kan dari kita merasa lebih lupa ya Lupa apa yang ingin kita lakukan pada hari ini Nah ketika kalian menulis sesuatu Itu pasti bakalan ingin kembali Kenapa? Karena ya sudah paham apa yang ingin kalian lakukan di hari tersebut Kemudian tips yang ketiga adalah Nah kembali lagi ke tips yang pertama Tips yang pertama tadi adalah Kita coba untuk fokuskan apa yang ingin kita kerjakan Kemudian yang ketiga ini Kita coba untuk membagi waktu Kita prioritaskan Misalnya si X waktunya berapa menit Misalnya cuma 30 menit Yaudah 30 menit saja kita ketemu si X Nah itu pasti bakalan efektif banget Kenapa? Karena kita sudah bisa membagi waktu kita 30 menit ini kita harus ketemu X 30 menit ini kita harus ketemu Y 30 menit ini kita mengerjakan tugas Nah otomatis semuanya bakalan terstruktur Teman-teman kita IPK aman Pekerjaan aman Dan organisasi juga aman Semoga tips kali ini bermanfaat Nantikan tips yang selanjutnya Dan jangan lupa untuk klik like Dan juga subscribe Salam teropong ketahuan